What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Hipe banget di Jakarta, ataupun di Indonesia, semuanya masih merayakan juaranya Gold State Warriors. Gua pun juga masih hype banget itu kenapa gua bikin video di airport. Sekarang ini gua akan terbang sih 2 jam lagi ke San Francisco. Karena kemarin ditelanjur beli tiketnya, jadi besok baru kita akan terbang ke Seattle. Iya, gua hype banget juga karena Time Out hari ini akan keluarnya lebih cepet daripada podcast-nya Draymond Green. Draymond Green masih festa-festa di sana. Dan juga hype banget tadi karena bisa interview juga dengan Jonathan Kuminga. Ternyata orangnya lucu juga, walaupun tadi ngomongnya nggak jelas. Lalu juga Jordan Poole, gua suruh kasih shoutout ke Indonesia deh, agak nggak bisa ngomong Indonesianya. But it's okay, dia lucu juga tadi di video tersebut. And of course, harusnya gua bilang, harusnya dia suruh kasih shoutoutnya ke Dubs Indo aja. Biar lebih gampang. Bagi kalian yang tertarik untuk nonton video tersebut, nanti ditunggu aja di member. Itu khusus member, exclusive content. Yeah man, I'm very blessed banget bisa nonton game 3, 4, 5, dan 6. Man, what an amazing experience. Kali ini udah lebih berani untuk ngajakin orang interview juga. Pemain-pemain, legend. So I'm very happy. Of course, thank you so much kepada bokap gue juga. Shoutout to my dad yang akhirnya bisa make this happen. Dan juga gua seneng banget lah. Gua seneng banget, bener. Ini, I will cherish it. I will cherish it for the rest of my life. Ape ngomongin ngaco. Because that was an amazing experience banget sih bisa ada di NBA Finals kali ini. And ya, karena kita akan bahas sedikit tentang gamenya. Karena gua nggak akan bisa bahas terlalu detail banget. Karena kalian tahu lah, gua hari ini nggak research sama sekali. Hari ini Golden State Warriors berhasil mengalahkan Celtics dengan skor 103-90. Dan itu makanya mereka bisa memenangkan NBA Championship setelah menutup seri sini dengan skor 4-2. Mereka biasanya nggak bisa close on the road. Jadi ini adalah pertama kalinya kayak di playoff tahun ini. Mereka close out on the road. Dan hey, they did it. Di game yang paling penting banget. And of course, hari ini Steph Curry akhirnya menjadi Finals MVP. Setelah orang semua ngomongin dia kapan jadi Finals MVP. Hari ini, setelah mencetak 34 poin, 7 rebound, dan juga 7 assist. Tapi Steph was just amazing. Tadi ada ht-in 3 poinnya, dia langsung nunjuk jarinya. I need that ring. Langsung, terakhir juga ada 3 poin. Semua, seperti biasa, disuruh curu, disuruh tidur, night-night semuanya. Dari seri pertama, dari run pertama sampai final. Dia nggak pernah lupa untuk melakukan hal tersebut. Tapi, Steph, man, I'm just happy for him though. You know, he deserve it. Dia pun tadi di vote, itu winner semuanya ngevote untuk dia sih. 11 wartawan yang milih, 11-11nya milih Steph untuk sebagai Finals MVP. Tapi emang selama Finals ini sih, dia sih jago banget sih. 31 poin per game, 6 rebound per game, 5 assist per game, dan juga 5,23 poin per game. Dan, I think he is the first player sih untuk average kayak gitu. So, Steph just deserve it. Man, dan kalian harus ingat ya, Steph ini salah satu pemain yang paling kecil di lapangan. Dan dia, itu lawannya adalah the best defense in the NBA. Jadi, gue nggak mau sih ada orang yang mau pertanyakan lagi legasinya si Steph. He is one of the best ever, man. One of the best ever to play. Ya, dia membuktikan banyak orang, banyak analis yang bilang bahwa Steph nggak akan masuk final lagi. Steph nggak akan juara lagi. So, now, nobody got anything to say to Steph sih. Gila banget sih. Dan tadi, gue terharu banget ngelihat selebrasinya Steph sama Clay Thompson tadi di atas panggung. Clay, gila sih. Clay sih, bener, dia nggak bisa percaya sih kalau dia jadi juara lagi sih. Tadi, gue lihat Clay berkali-kali geleng-geleng kepala. Masti nggak percaya kalau dia juara lagi. Jadi, kita tahu 1099 hari setelah Clay bisa main lagi ya. Cedera dia 2 tahun. ACL and Achilles ya, gue nggak salah. Just an amazing comeback from Clay. Langsung jadi juara, cuy. Walaupun hari ini game 6 Clay nggak showed up. Game 6 Clay hari ini 5 dari 20 nembaknya. Hanya 12 poin aja. Tapi still though, Clay has been an amazing story menurut gue. Man, tadi dia udah nggak sama-sama pengen retweet-tweetnya JJJ ya. Yang ini was ranked in numbers. But, bener-bener gue lihat Clay juga seneng sih. Karena kita tahu lah, rehab itu berat banget. Dan dia, gue yakin abis ini langsung mancing. Nek apa lah ya abis ini ya. Tapi, Clay Thompson, this whole playoff juga defense-nya luar biasa banget menurut gue. Just, man, I'm just happy juga sih untuk Clay Thompson sih. Karena susah, man. Comeback dari 2 injury yang besar banget sih. And of course, kita juga harus happy untuk Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, probably the second best player for the world selama NBA Finals. Hari ini, dia nembaknya emang B aja. 7 dari 18. Tapi dia 18 poin, 6 rebound, 5 asis. 4 steals. Perannya menurut gue yang penting adalah he shut down Jason Tatum hari ini. Jason Tatum hari ini kesulitan banget sih. Man, Jason Tatum hari ini 13 poin, 6 dari 18. Gue agak kecewa sih sama Jason Tatum sih. Karena gue expect tadinya dia bisa 35 poin, 30 poin lah di game kali ini. Because this is do or die for them. Win or go home. Ternyata malah dia banyak turnover juga. 5 turnover. Sloppy play, walaupun ini emang berkat defense luar biasa dari Andrew Wiggins. Kecewa sih gue sama Celtic sih. Walaupun dia tadi wangiwat awal-awal langsung 14-2. Jason Tatum tadi step back. Langsung ngomongin ke, wah kita kesan Francisco nih kayak gara-gara ini. Tapi setelah itu berantakan banget, men. Turnovers-nya 22, men. Gila, lo gak akan bisa menang sih dengan 22 turnover. Dan effort dimana mereka gak ngejar rebound. Beberapa kali rebound-nya jauh aja sih menurut gue sih. Kecuali Air Horvath. Air Horvath hari ini menurut gue tampil luar biasa dengan 19 poin, 14 rebound. And of course Jalen Brown. Jalen Brown probably like the best player for the Celtics hari ini dengan 34 poin. Seperti biasa bench-nya, no show. Cuma 5 poin aja bench-nya si Celtics. Tadi Celtics udah sedikit panik sih setelah si Warriors tiba-tiba 21-0 run. Tadi si Steph Curry seperti gue bilang udah nunjuk jarinya. I need that ring. Lalu juga Jordan Poole. Ada 3 poin step back. Bang shot. Itu pasti juga mematakan hatinya si Celtics banget sih. Ya setelah itu mereka coba kejar lagi di quarter keempat. Tapi just too much, men. Apalagi kalau Draymond Green, 3 poin udah masuk. Udah kalau 3 poin masuk. Draymond Green sih bubar lah tim lo ya. Dan Draymond, show up at the best time. The best time, man. Untuk mainin best game media di NBA Faust dengan 12 poin. 12 rebound, 8 assist, 2 block shots, and 2 steals. So this is just a classic Draymond performance. So, Draymond tadi di locker room. Temen-temen udah track-track kayak FU Draymond. Dan ngeledekin fansnya Boston Celtics. Tapi, man. Jordan Poole juga bagus hari ini, man. Dengan 15 poin. 5 dari 12. Jordan Poole and Andrew Regan tadi di locker room juga udah bilang. We're gonna get a back, man. Jordan Poole gue gak tau si Joel Akep akan gimana bayar sih. Tapi, they need Jordan Poole though next season. If they wanna be a champion again. If they wanna repeat. Gila sih. Gue masih kehabisan kata-kata sih. Ngeliatin seberapa hebatnya si Warriors ini. Setelah 2 tahun ya. Mereka 2 tahun terakhir gak masuk NBA Playoff. Sekarang masuk NBA Playoff. Langsung menjadi juara. Iggy. Juara lagi juga. Happy for Iggy Dala. And. Semua udah ngomongin tentang James Wiseman ya. Pak Foto pake piala tadi di locker room. I mean like he's the champion. Dia juga ikut latihan. Dia juga kerja keras juga untuk si Warriors. So I think he deserve it juga. Out of Porter. Jerry Payton the second. Jerry Payton the second. Di belakang itu gue teleponin tadi. Gue facetime-in si Tyrell Corbin. Seneng banget dia. Seneng banget katanya dia tadi. Nelfon Tyrell Corbin gak diangkat. Tapi giliran gue yang telpon diangkat. Gue juga agak kaget sih. So Tyrell juga tadi happy banget. Dia appreciate gue banget. Gara-gara gue connect-in dia ke Gary Payton the second. So. Overall. Man. I think gue harus say Warriors deserve it. To be a champion. Tahun ini. Apalagi yang gue mau bahas ya. I'm trying to remember what I'm gonna add to you guys. Yeah. Fun fact-nya adalah. Setiap 5 tahun terakhir. Itu yang jadi All Star MVP. Itu jadi Final MVP. Jadi tahun depan. Siapa tuh yang jadi Final MVP? Apa yang jadi All Star MVP? Bisa-bisa jadi Final MVP juga tuh tahun depannya. Ya I'm going through my. I'm going through stat news sekarang ini. Gila sih. Steve Kerr. Main 24 playoff series bersama Gold State Warriors. Dan dia menang 22 dari 24 series tersebut. That's just crazy menurut gue sih. What am I missing guys? What am I missing? Oke. I'm trying to read all my notes. Oke. I think that's it man. Steph Curry tahun ini juga fun fact. Menang 3 MVP. All Star Game. Western Conference Finals. Dan juga NBA Finals. Congratulations. Untuk semua fans. Steph Curry. Semuanya pasti happy banget. Oke. Kita juga harus beli jersey Steph Curry ini. Gue tadi baru belinya adalah jersey-nya. Jerry Payton II. Gue udah pesen deh. Karena dia jadi juara. But. Yeah. I think that's it man. Once again. Gue mau bilang juga hari ini. Defensive Warriors. Luar biasa banget. Dimana mereka mau masakan. Seperti gue bilang. 22 turnover. Untuk Boston Celtics. Yeah. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Berisik banget. But it's okay. Yeah man. Seperti gue bilang. Gue kecewa banget. Dengan Jason Teedham hari ini. Apalai. I think that's all man. I think that's all I gotta say. But. The game 6 hari ini. So once again. Untuk para fansnya. Ini mungkin udah agak ngantuk juga kali ya. Belum tidur. Kita setengah 4 pagi. Man. One amazing experience. Bisa jadi witnessnya. Goal State Warriors. Menjadi juara. Menemukan cincin keempatnya mereka. Dalam 8 tahun terakhir. So. Hopefully you guys been enjoying. My time out. Selama NBA finals ini. Yeah. Time out mungkin akan libur. Beberapa hari ke depan. Eh oke. Kita quick reaction deh. Kepada. Aduh. Kayaknya kurang. Kayaknya lebih cocok ini. Edisi special. Untuk Daph Nation aja sih. So shout out to all the Daph Nation. Thank you so much. For always supporting time out. And everybody else juga. Thank you so much. Sudah pada nonton time out. Setiap harinya. So. Man. Thank you guys. Abis ini gue bakal edit. Akan coba upload secepat mungkin. So yeah. Thank you so much guys for watching. And. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out. Outro